Keturunan pendekar jilid 4. Siapa pula mereka insicu koma yang pertama berjulukan Butek Giam Lo dan yang kedua Pak Giam Lo Ong, dan dari berita peristiwa di Yim Chuhan kedua iblis itu sudah hampir kalah di tangan Siye Seng Jin dan tiga tokoh muda Asuhan Beng Chu namun tiba-tiba muncul orang yang ketiga seorang wanita cantik seumuran 40 tahun yang kesaktiannya melebih dua iblis itu, lalu apa yang terjadi dengan Siye Seng Jin dan keiga murid Beng Chu, Siye Seng Jin dan ketiga murid Beng Chu tewas, wah, siapakah wanita yang menggiriskan itu, koma julukannya Kwe Iban San Hang Ho, mendengar julukan itu Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian terkesiap, Hong Huan langsung berbisik, Su Heng, ibu telah memulainya, benar Sute, koma menurutmu apa yang akan kita lakukan, kita akan tanya Ayah Su Heng, Goat Lian menyela, ketiganya terdiam kembali dan mendengar percakapan dua orang di belakang mereka mudah-mudahan apa yang dimulai mereka akan cepat diredam oleh Kwe E. Tai Hab yang sedang menyusuri empat wilayah, Maksudmu siapa yo Si Chu, maksudku tiga anak, Beng Chu Sin Peng, Seng Tiau dan Sim Lan, memangnya ketiganya di mana mereka sudah berada di barat dan mungkin sudah memasuki daerah utara, Aha kalau begitu semoga saja utara cepat dipulihkan ketiga anak Beng Chu, benar Insi Chu, dan saya yakin hal utara akan segera pulih, karena ketiganya adalah gambaran dari Beng Chu kita yang sakti. Setelah kedua orang meninggalkan rumah makan, Kim Ho An memandang kedua adiknya Sute dan Sumoy, ketiga saudara tua kita menjadi tumpuan harapan banyak orang, ketiganya sama dengan kita keturunan dari Kim Hong Tai Hab, jika ketiga saudara kita menyisir utara maka kita bertiga juga akan menyisir daerah timur, Benar Su Heng, dan sebaiknya kita tidak menunda perjalanan untuk segera bertemu dengan ayah, ya, aku sependapat dengan suci, baiklah kalau begitu, kita berangkat sekarang ke Kaifeng dan dan menyeberang ke pulau Kura-Kura. Dengan ilmu lari cepat yang luar biasa, ketiganya melintas jarak laksana terbang, dan seminggu kemudian mereka sudah berada di Kaifeng dan menanya orang yang dijumpai perihal tempat pulau Kura-Kura, Maaf Lopek, jika mau ke pulau Kura-Kura dimanakah kami dapat kapal, aha, mudah sekali Kong Chu pergi saja ke pantai dan sampaikan kepada orang-orang pemilik kapal di sana bahwa kalian mau ke pulau Kura-Kura, kalian akan diantar cukup dengan upah mengantar saja, hilir mudik kapal ke sana Kong Chu, terima kasih Lopek, Kim Ho An dan kedua adiknya segera ke pantai, dan benar saja pemilik. Kapal yang banyak di pantai berebutan untuk mengantar mereka. Setelah berlayar, Goat Lian merasa dingin dan gemetar, kamu kenapa suci tanda tanya? Tanya Hong Huan, ah, tidak apa-apa Sute, aku hanya halu dan bingung bagaimana Kura kita memulai saat berjumpa dengan ayah, ketiganya berdiam, Bagaimana baksanya menurut Su Heng, Hong Huan menatap Kim Ho An, H.M.H., kita akan memakai alasan minta petunjuk kepada ayah. Koma tentu kalau ayah mengenal Subodha akan tahu dengan gerakan kita dan akan bertanya tentang kita, baru kita sampaikan siapa kita sebenarnya, H.M.H., Benar pikiran Su Heng itu, dengan dasar itu akan lebih meyakin kita. Pulau Kura yang ramai oleh ratusan murid sedang berlatih di lian butia yang luas dan besar, terdengar gemah hentakan nafas dengan seruan sigap dan bertenaga bergema ke pelosok pulau, Beberapa murid senior menyisiri barisan dan memperhatikan secara dekat gerakan-gerakan yang dilakukan sementara di pantai banyak juga orang hilir mudik di pelantaran yang kokoh, sebagian mereka adalah pemilik kapal yang siap mengantar penghuni pulau jika hendak ke Kaifeng. Kwe E. Hontiong yang sudah berumur hampir 50 tahun sedang berada di air terjun bersama seluruh keluarganya dan baru selesai bersemedi setelah matahari tinggi, Hal yang biasa dilakukannya dengan semua keluarganya, sebelum kita makan ayah ingin melihat anak-anak ayah melatih ilmu loh Aisan Hoat, ayok maji coba pimpin adik-adikmu, Kwe E. Pekma. Langsung membariskan adik-adiknya, lalu kedua belas orang anak-anak Hontiong mengeluarkan kipas, yang paling bungsu dari mereka adalah Kwe E. Hangin yang berumur 5 tahun, dengan Tekunia memperhatikan kakak-kakaknya bergerak, matanya yang bulat dengan muka serius mengikuti gerakan-gerakan saudara-saudaranya, Hontiong dan keenam istrinya hanya lebih banyak memperhatikan Hangin dan kadang mereka tersenyum dan mengangguk puas. Setelah selesai ilmu loh Aisan Hoat diperagakan, sekarang cobain Coan Sin Yan lalu Pekma memberi aba-aba pada semua adiknya, Walet mengibas mengepakan sayap semuanya bergerak seragam dan mengatur kuda-kuda dengan 5 gerakan wasi yang kokoh, Walet mengejar mustika gerakan melangkah dan mundur dan melompat dilakukan demikian indahnya, Walet terbang ke awan gerakan melompat disusul gerakan poksai lalu mundur dan berpoksai ke belakang dan bahkan berputar 3 kali dengan poksai miring. Koma Walet menerpa angin dan hujan gerakan disusul dengan gerakan tangan dan lincah dan indah diiringi gerakan melompat dan poksai hingga 17 geraka, dan Walet sakti menerjang awan gerakan puncak dari jurus ini pun dilakukan, cepat, gesit, lincah dan bertenaga, Sulina yang melihat semua gerakan itu tersenyum puas, ilmu encoan sin yan adalah ciptaan suaminya yang diambil dari jurus-jurusnya. Setelah gerakan puncak ditutup, bagai aman ayah gerakanku. Koma Hang ing berlari mendekati ayahnya, anak bungsu ini sangat dekat dengan ayahnya, setiap apa saja selalu ayahnya yang ditanyakan, Han Tiong tersenyum, sudah bagus Inji, dan tentu akan semakin bagus jika terus dilatih, baiklah ayah, aku tidak akan mengecewakan ayah, aku akan berlatih terus. Han Tiong meraih putri bungsunya ini dan menciuminya, dan kemudian menatap semua anaknya, ayah sudah lihat, dan ayah cukup puas dan tentunya hari berikutnya ayah akan lebih puas lagi. Dibukan, benar ayah, serempak mereka menjawab. Kemudian mereka pun berdiri dan seorang pelayan menemui mereka, maaf lo ya ada tiga orang muda mau bertemu, H.M.H., di mana mereka empek coa, mereka menunggu di taman halaman utama istana, baiklah mari kita sambut tamu kita, Han Tiong menatap semua istrinya, lalu keluarga itu pun berjalan menuju istana, Han Tiong melihat Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian sedang duduk di kursi taman, Kim Hoan dan kedua adiknya melihat rombongan itu terkesiap terlebih melihat orang tua yang tampan dan berwibawa kuat, segera mereka menjura. Heheh, heheh, tiga orang muda yang gagah siapakah kalian? Kami datang dari barat untuk bertemu Beng Cu, nama saya Kim Hoan dan ini sute saya Hong Huan dan sumo saya Goat Lian, keenam istri Han Tiong menatap Goat Lian penuh perhatian, dan bagi Benitu dan Suat Hong tidak kalah tertarik menatap Kim Hoan, heheh, sungguh jauh perjalanan Sam Ji dari barat ke pulau Kura-Kura, tentu ada hal yang perlu dengan saya, apakah gerangan Sam Ji, kelembutan dan penyambutan yang luar biasa itu membuat ketiganya bergetar, dan hal itu tidak luput dari perhatian Han Tiong dan istri-istrinya. Kami bertiga hendak minta petunjuk ilmu silap dari Beng Cu, oh, koma demikian kah, baiklah Sam Ji yang penuh semangat, mulailah, koma lalu Kim Hoan dan Hong Huan menyerang dengan ilmu Tung Tai Kun dan Tok Chiang Kun sementara Goat Lian dengan ilmu Tung Mokiam Han Tiong takjub dengan kekuatan dan berbahaya serangan ketiga orang muda itu namun dengan langkah Kim Peng Ho Tepet demikian kokoh dan kuat dimainkan oleh penciptanya, Suar Hong, Lin Suat dan Benitu yang melihat gerakan itu langsung kenal hingga mereka saling pandang, Han Tiong juga mengenal serangan-serangan berbahaya ini, dan dia terus melayani tapi tidak pernah membalas, luar biasa ilmu Bimoli sudah diwariskan, serunya kemudian dengan gerakan kilat Han Tiong mulai membalas dengan Hang Loim yang kiam ilmu ciptaannya yang diambil dari ilmu istrinya Fang Hwa dan digabung dengan Lohai San Hoat, dan kehebatannya sungguh luar biasa, dalam 20 gebrakan ketiga muda itu terdesak hebat, dan 10 gebrakan berikutnya beberapa totokan seharusnya mengenai sasaran namun diselewengkan oleh Han Tiong, demikian juga pedangnya diselewengkan sehingga tidak mencelakakan tiga anak muda itu. Ketiganya maklum bahwa orang tua kosan ini mengalahkan mereka, lalu mereka bertiga berposai ke belakang dan mulai dengan jurus istimewa mereka, Kim Hoan dan Hong Hoan. Memainkan jurus Hojiao Suat Chiang dan Goat Lian dengan pedangnya memainkan Pek Ban In Kiam pertempuran semakin seru, Bini Tukali terbelalak dua ilmu KHU Ginbi yang dapat mengimbangi ilmu suaminya, Han Tiong juga merasakan tekanan kuat namun pengalaman tempur yang sudah teruji serta daya Sin Keng dan Gin Keng yang jauh melebih Han Tiong terus meladani kedua ilmu yang sudah dikenalnya ini, dan hal ini KHU Ginbi tidak menyadari bahwa salah satu kelebihan dari Han Tiong adalah Bu Tek Chin Keng warisan Bu Kek Sian Su, dalam pertempuran Han Tiong dapat merabak kelemahan ilmu apa saja, terlebih jurus yang sudah pernah dia hadapi, dua ilmu kebanggaan KHU Ginbi ini menjadi mentah dimainkan kedua kalinya di depan Han Tiong, hanya yang membuat Han Tiong menjadi sibuk adalah digunakannya dua ilmu hebat ini oleh tiga orang sekaligus. Namun Beng Cu dengan menggunakan harpanya mulai memadukan ilmu Hang He Sin Jai yang menyatu dengan Pak Sian Kiam Hoat dan gerakan kaki mengikut Imbiang Ma Hoat sementara tangan kanan dengan geran Imbiang Sian Hoat. Perpaduan yang kokoh dan hebat daya serangnya, hari sudah siang dan pertempuran itu kian seru, Han Tiong hanya mampu mendesak ketiganya karena tenaga yang diagunakan hanya tiga perempat. Sudahlah Siam Ji murid dari Bimui, Han Tiong melompat menjauh dan ketiga orang muda itu berhenti dengan napas yang memburu dan ketiganya duduk berlutut. Ayah anak datang menghadap, Goat Lian yang tidak bisa menahan harus sesugukan, Han Tiong mukanya pucat, Apa maksudnya ini Lian Ji? Benar ayah, kami anak yang tidak diketahui lahir, Hong Huan menambahkan, Ayah kami sudah bertemu dengan pengkodi barat, Han Tiong merauk ketiga tubuh itu, Ah anakku, anakku, maafkan ayahmu yang tidak tahu. Lalu Han Tiong menciumi anaknya dengan derayan air mata. Ceritakan anakku ayahmu ini juga tidak tahu kalian bertiga ini dari ibu yang mana di antara ketiga ibu kalian, Ayah kami juga tidak tahu pasti hanya menurut kajian kami dengan pengkau bahwa ibuku adalah Lumina, Benar sekali wajahmu sama persis dengan Lumina, Swathang menyela dan mendekati suaminya yang memeluk ketiga anaknya, Ayok duduklah Hoan Ji, kemudian mereka duduk di kursi taman yang sejuk itu, Lalu Lian Ji yang mirip dengan ayahnya ini siapakah ibu menang. Tanda tanya ini teman atap Goat Lian dan semuanya memperhatikannya, Goat Lian makin sesugukan karena dari awal dia tahu bahwa ia anak Kim Hong Tai Hap Dia sudah merasa mesra dengan ayahnya ini, Wajahnya yang mirip dengan ayahnya yang menjadi pembuka awal rahasia jati diri mereka menjadi kebanggan tersendiri baginya, Ayah menurut kajian pengkau. Koma saya anak ayah dari ibu SWI Hoa, Berlinang air matu bernih tu melihat wajah yang semap air matu di pipi Goat Lian. Lalu Huan Ji apakah kamu anakku dari KH Ginbi? Han Tiong memandang Hong Huan benarlah ayah menurut kajian pengkau, Kalian bertiga menyandarkan kajian pada pengkau kalian. Bagaimanakah pengkau kalian itu mengkaji? Lalu Kim Hoan menceritakan pertemuan mereka dengan ketiga saudara tua mereka itu di Yin Chan bagaimana mereka menantang bertarung dan sehingga terlibat pembicaraan tentang diri mereka. Syukurlah Sam Ji kalian bertemu dengan ketiga saudara kalian sehingga kalian tidak terjebak pada kebutaan, Bin itu berkata sambil meraih tangan Goat Lian. Goat Lian mendekat Bin itu dengan mesra. Ayah kami belum pernah melihat ibu kami karena sejak kecil Subo membawa kami ke KW Iban San, Dan kami berjanji dengan Pengke, Tiao Ko dan Lan Cici untuk bertemu di Kibun, HMH, hal yang bagus Hoan Ji, Dan kami sudah tahu keadaan ibu kami di Kibun dari cerita Pengke, Dan kami yakin hal itu ada sebab dasar kuat ayah melakukannya terlebih. Saat ini kami mendengar sepak terjang Subo, Han Tiong mengerinyikan kening dan memandang Hong Huan, Huan Ji apa yang telah ibumu lakukan? Kami dengar ibu telah membunuhi para pendekar di Yin Chuhan bersama dua orang sekutunya Pak Giam Loong dan Butek Giam Lo. Lalu apa yang hendak kalian lakukan anak-anakku koma kami tidak tahu ayah, Dan kami ingin tahu bagaimana pendapat ayah, HMH, bagaimanakah menurut kalian perbuatan ibu Kalayan, Hal itu juga kami butuh penjelasan dari ayah, perihal jahat dan baik, Lalu apa yang kamu fahami Hoan Ji? Tentang itu, saya dan adik-adik hanya memahami bahwa jahat, Dan baik tidak lebih dari anggapan, Baik karena ia menyenangkan hati dan jahat karena menyakiti hati. Anak-anakku, baik dan jahat adalah hal yang mutlak, Tidak tergantung pada rasa dan nilai untung dan rugi, Jika jahat dan baik tergantung pada dua hal itu belumlah tepat dikatakan jahat dan baik, Lalu bagaimana ayah maksud mutlaknya? Baik itu adalah tindakan yang membuat alam menjadi seimbang dan sebaliknya jahat. Tindakan yang membuat alam tidak seimbang, Contohnya ayah koma contohnya membunuh hal yang seimbang. Koma manusia adalah bagian ada di alam, Seorang pedagang yang dengan keadaannya menghidupi anak dan istrinya, Lalu dia dibunuh oleh seseorang maka terjadi ketimpangan di mana keluarganya akan terpapar pada efek-efek ketidakseimbangan itu Seperti terjerat pada kelaparan atau akan terhina karena tidak punya pelindung dan pengayom keluarga, Maka membunuh seperti itu adalah kejahatan. Dan bisakah kamu melihat akibat ketidakseimbangan yang dibuat oleh kejahatan anak? Dapat ayah, Hong Huan menyaut. Dan selanjutnya contoh kebaikan adalah tindakan yang membuat alam jadi seimbang, Contohnya membunuh juga, Ada seorang perampok dan penista yang membuat efek keadaan merusak keseimbangan hidup, Harga diri manusia dia permainkan, Lalu datang orang membunuhnya atau membuat dia tidak dapat berbuat kerusakan lagi dan efeknya hidup kembali seimbang maka membunuh seperti itu adalah kebaikan. Koma ketiga anaknya manggut-manggut. Sudahkah kalian mengerti anak-anakku? Tanda tanya. Sudah ayah, Lalu apa yang hendak kalian lakukan? Tanda tanya. Kami akan menemui ibu dan mencoba mengingatkannya supaya jangan berbuat kerusakan yang akan mengekibatkan banyak efek ketidakseimbangan alam. Bagus anak-anakku, Namun sebelum kalian berangkat tinggal di sini selama satu bulan dan ayah akan memberikan sebagian kecil dari hak kalian dari ayah, Baik ayah kami akan menurut, Baik sekarang mari kita masuk, Keluarga Beng Cu memasuki istana mereka. Selama sebulan Hon Tiong mengajarkan dua ilmu kepada ketiga anaknya yaitu Syuliantin Leong dan dari penjelasan ayahnya taulah mereka kenapa cici mereka simlan mempunyai daya tempur demikian lama, Kemudian Hon Tiong mengajarkan Kim Pengho tepet, Ilmu ini kalian latihlah selama perjalanan ke timur, Ketiga anaknya menganggu karena mereka maklum bahwa ilmu langkah Garuda itu hanya beberapa hari mereka latih. Hutan bambu kuning di luar koatak sining porak-poranda karena pertempuran yang ramai, Di mana para pendekar sedang mengeroyok Butek Giamlo, Empat orang dari kalangan pendekar sudah tergeletak tewas dan yang mengeroyok tinggal enam orang lagi. Namun Butek Giamlo yang sudah enam bulan bersama Susiokongnya menguasai wilayah utara memang luar biasa sakti, Keroyokan enam pendekar itu makin porak-poranda akibat serang hawa ilmunya yang sakti. Dua orang kemudian terjungkal tewas seketika setelah menerima pukulan telak dari Butek Giamlo, Empat orang dari pengeroyok walaupun sudah semakin payah tetap berusaha melawan, Ketika pukulan beracun dari Butek Giamlo hendak menghantam dua orang pendekar, Serangkum hawa pukulan membentur dan bala aam, Butek Giamlo mundur tiga tindak dan seorang lelaki muda tampan sudah berada di depannya, Ternyata yang menangkis pukulannya adalah Seng Tiaw, Belum keterkejutan Butek Giamlo hilang, Simpeng dan Simlan sudah menyusul di tempat itu. Siapa kalian dan apa mau mati sehingga turut campur tanda tanya bentaknya Butek Giamlo, Apakah kamu yang disebut Butek Giamlo? Seng Tiaw balik bertanya, Kalau sudah tahu kenapa tidak lari menyembunyikan ekor, Hehehe, Kesombongan Butek Giamlo ternyata melewati batas kepalanya, Berilah sedikit pelajaran padaku untuk melihat kenapa engkau megap akan kesombongan, Seng Tiaw menyerang dengan In Chuan Sin Yan, Butek Giamlo menyambut dengan tidak kalah kerasnya, Pertemuan dua tangan yang mengandung hawa sakti bergemuruh, Butek Giamlo terpapar ke belakang lima tindak, Dan Seng Tiaw mundur tiga tindak, Kemudian keduanya maju dan bertempur lagi, Butek Giamlo hari ini apas benar, Baru enam bulan bermandi kejumawaan, Hari ini apa yang dibanggakan itu harus pecah berkecah menghantam karang, Lawannya bukan orang sembarangan, Susyok Kongnya saja masih setingkat di bawah, Lawannya ini tidak dapat dihindarkan lagi dia jadi bahan permainan, Baru dua puluh gebrakan tamparan dan sodokan sudah dia terima sehingga membuat badannya nyeri membengkak, Dan yang paling membuat dia tidak habis pikir dia seperti menyerang bayangan sendiri, Langkah-langkah ajaib Seng Tiaw dengan gerak, Seng Tiaw poh capsa sangat membingungkannya, Karena habis akal dan kecapaan dia tidak menyadari pelak, Tamparan keras Seng Tiaw menghantam mukanya hingga giginya ambrul dan dia sempoyongan namun hanya sekejap dan dia dengan cepat melenting menjauh dan melarikan diri, Seng Tiaw tidak mengejar demikian juga kedua saudaranya, Memang demikianlah yang diajarkan ayah mereka bahwa mereka tidak akan pernah mengejar lawan yang sudah melarikan diri, Syukur kepada Tian ternyata Beng Cu Seng Ji, Tiga anak Beng Cu, Sudah sampai di sini, Keempat orang itu menjura, Sudahlah Syok Tiaw minumlah obat ini untuk memulihkan keadaan para paman, Sementara kami akan menguburkan enam jenajah ini, Sim Peng memberikan empat buah pil, Sementara Sim Lan dan Seng Tiaw sudah mulai menggali tempat kosong dengan pedang mereka, Hanya lima belas menit galian lobang sudah selesai, Sim Peng meraih enam jasad itu dan melompat ke dalam lobang kemudian menjejerkannya dan ketiganya pun menguruk kembali tanah galian, Semua disaksikan keempat orang dengan terkesima, Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam ketiga orang muda anak Beng Cu menyelesaikan pekerjaannya, Sim Peng dan Sim Lan mendekati keempat orang pendekar yang sudah agak kebaikan, Sementara Seng Tiaw bergerak cepat meninggalkan tempat itu dan dalam waktu setengah jam seekor kijang telah dipanggulnya, Sim Lan yang sudah menyalakan api segera meracik bumbu dan panggang kijang pun sudah menyeruak aroma yang menerbitkan selera, Setelah matang dan gajihnya yang tebal berminyak dipadu aroma yang demikian sedap, Sim Lan merobek daging lembut dan menghidangan di atas daun yang lebar lalu menyajikan di tengah saudaranya dan keempat pendekar yang masih lemah itu, Mari kita makan paman, Sim Peng mengajak keempat pendekar itu, lalu mereka pun makan dan nikmatnya sungguh luar, Biasa, Beng Cu Semji kami merasa tidak enak diperlakukan begini, Seng Tiaw tersenyum, Jangan merasa sungkan paman, Keadaan paman berempat terluka dan sangat lemah, Jadi tidak ada yang harus disungkankan karena sudah hal patut yang sehat memudahkan apapun keperluan saudaranya yang sakit, Keempat orang itu mengangguk dengan berdecak kagum dalam hati dan akhirnya jatuh maklum bahwa ketiganya ini adalah anak Beng Cu, Didikan Beng Cu yang terkenal dengan kesaktian dan kebudimannya, Paman kenapa bisa bertempur dengan butek Giam Lo di hutan ini dan bagaimanakah sekarang kedudukan ketiga orang yang membuat wilayah utara gempar, Ketiga anak Beng Cu setelah memasuki wilayah utara sudah mendengar gonjang, Ganjing keadaan utara yang diamuk badai kejahatan tiga orang, Koma semalam kami sepuluh orang mengadakan pertemuan di sini dan berencana untuk menghimpun kekuatan yang masih tersisa, Peristiwa Yin Chuhan dan Dunhuang menorahkan kengerian yang dalam di kalangan para pendekar dengan tuasnya Yap Kau Su di Yuguan dan disusul kematian Si E. Seng Jin keadaan pendekar makin terpapar tidak berdaya, Lalu apa yang Paman-Paman rencanakan? Koma kami berencana bahwa dua dari kami akan menemui Seng Ji di Wuhan dan sementara yang lainnya menghimpun kekuatan yang masih ada untuk menunggu kedatangan Seng Ji. Lalu, selanjutnya bagaimana Paman Koma menjelang pagi kami dikejutkan kehadiran Butek Giam Lo yang tiba-tiba mengancam kami untuk ikut barisannya dan terjadi perbantahan, Karena kami tetap tidak mau maka dia pun menyerang salah seorang kami hingga tewas, Lalu kami pun mengeroyuknya dengan sekuat tenaga sampai menjelang siang namun kami tidak mampu hingga enam dari kami tewas dan untungnya kami terselamatkan oleh Seng Ji. H.M.H. Lalu bagaimana kedudukan Butek Giam Lo sekarang Paman? Butek Giam Lo dan suhunya Pak Giam Lo menguasai Seng Kun bukan milik Yap Kau Su di Yu Guan dan sekarang mereka berkedudukan di sana menghimpun kekuatan. Koma bagaimana kekuatan mereka Paman? Koma selama enam bulan ini mereka hanya mendapatkan anggota dua puluh orang, para pendekar lebih baik menyabung nyawa daripada harus ikut. Kemauan mereka, lalu bagaimana dengan yang satunya Paman? Tanda tanya dan yang kami dengar bahwa Hang Hou ini lebih hebat ketimbang Pak Giam Loong. Benar apa yang didengar Seng Ji, Kwe Iban San Hang Hou memang lebih hebat ketimbang Pak Giam Loong, dan kedudukannya di mana Paman Koma kami tidak mendengar keberadaannya di utara Seng Ji, tapi menurut dugaan saya tidak akan berada di wilayah barat tepatnya di Kwe Iban San. Bagaimana Paman bisa menduga demikian? Tanda tanya Sin Peng tiba-tiba menyelah setelah mendengar percakapan Paman itu dengan Seng Tiau, hal yang membuat saya menduga demikian karena dari julukannya, dan julukan itu bukanlah baru muncul saat ini, dulu juga pernah muncul ketika Peng Ji baru berumur empat tahun, saat itu Diksining Hujin Beng Cu berhadapan dengan iblis wanita itu dan menagalahkannya. H.M.H. Jadi Paman pernah melihat aku umur empat tahun? Tanda tanya Sin Peng merasa terkejut, benar Peng Ji dan demikian juga dengan Tiau Ji, bagaimana ceritanya Paman? Tanda tanya Seng Tiau tertarik, saya adalah penduduk Sining, dan ketika keluarga Beng Cu yakni kedua Hujin dan Jiwi Ji berdua saat itu umur empat tahun dan dua tahun sampai di Sining dan bertemu dengan Kwe Iban San Hang Hou, oleh Hujin Lim Suat Hang makan Kwe Iban San Hang Hou dikalahkan dan melarikan diri. Dugaan ini cenderung kuat pengkel, bukankah ketiga adik kita juga dari Kwe Iban San tentu Hang Hou ini adalah ibu Kha Ugin Bi? Koma dan pesannya kepada ketiga adik kita bahwa mereka selain Disuruh membunuh ayah juga disuruh mendirikan Hek Tuki di timur, utara dan selatan, benar sekali Tiau T. Kesimpulanmu, dan ibu kita ini akan mengendalikan keadaan barat, lalu bagaimana pendapat pengkokoma menurutku Tiau T. dan Lan Moi, sebaiknya kita bagi tugas, hal itu sesuai dengan pikiran pengkel, Sim Lan Menyahut, saya juga pengkel, lalu bagaimana pembagian tugasnya, pengkokoma begini Jiwi T., Tiau T. dan Lan Moi, kembalilah ke Wuhan dan perhatikan kah sepak terjang ibu kita, dan kalian redam. Sebelum merambat terlalu jauh, sementara aku akan mengurus Butek Giam Lo dan Suhaunya, jika sudah selesai aku akan melanjutkan ke timur untuk meredam kejahatan dari Mobin Kwe Ibo dan Eng Hun Bi Kwe Iji sekaligus bertemu dengan tiga adik kita, Kwe E. Kim Hoan, Kwe E. Hong Huan dan Kwe E. Goat Lian. Setelah itu bagaimana pengkok, jika keadaan timur juga dapat dinormalkan, kami berempat akan kembali ke Wuhan bertemu kalian, H.M.H. Baiklah kalau begitu pengkok, kedua adiknya mengangguk, baiklah adikku, kita sementara berpisah dan yang jelas jika ibu berada di barat membuat kekacauan kalian redamlah, jika seandainya terdengar di utara atau selatan kalian ikutilah ibu kita itu, baik pengkok kami akan taati, keempat orang itu melonggo mendengar rencana ketiga anak bengcu mereka itu, berdecak kagum akan keakuran ketiganya. Koma perkataan ibu pada Kwe Iban San Hang Hou membuat mereka heran, maaf Sam Ji, keheranan saya memang tak layak untuk hal peribadi, ada apakah Paman Koma Simpeng memutar kepalanya melihat keempat pendekar itu, benarkah Kwe Iban? San Hang Hou adalah ibu dari Sam Ji, benar Paman, Kwe Iban San Hang Hou adalah istri ayah kami, karena beliau istri ayah kami, maka beliau adalah ibu kami, keempatnya manggut-manggut, hati mereka makin ternyus saat kembali mengingat rencana keiga anak bengcu ini, perhatikan sepak terjang ibu kita dimanapun ia berada, dan redam sebelum merambat. Terlalu jauh suatu bentuk tanggung jawab dari kekeluargaan yang kokoh dengan nilai kebenaran, memang sungguh luar biasa si tayhab ini pikir mereka. Baiklah Pengko dan Paman Pendekar, saya Lan Moi akan kembali ke barat, hati-hati Pengko perjalanan Pengko sangat panjang hingga ke timur, baik Jiwi Teh, kalian juga berhati-hatilah, sahut Sinpeng, kemudian Simlan dan Seng Tiau berkelhabat dan menghilang dari tempat itu sehingga membuat keempat pendekar itu terperangah, Paman, marilah kuantar kalian ke Ksining dan dari sana aku akan melanjutkan perjalanan ke Yuguan, mari Peng Ji, lalu mereka pun berdiri dan terperangah ketika tubuh mereka dipeluk Sinpeng, mereka empat tubuh dewasa digendong dua kanan kiri oleh Sinpeng dan meluncur dengan kecepatan kilat ke arah Kota Ksining. Hanya dua jam mereka sudah sampai di pintu gerbang sebelah barat Kota Ksining, kemudian mereka memasuki kota dan beberapa kereta kuda menawarkan jasa angkutan, Paman tanda seru dari sini aku akan segera ke Yuguan dan jika para Paman istirahat total tiga hari, keadaan Paman akan sehat kembali, baiklah Peng Ji, semoga apa yang kalian jalankan berhasil. Berdoalah Paman semoga kami diberi kekuatan untuk melaksanakannya sehingga berhasil, keempat pendekar itu mengangguk dengan hati ternyuh. Kwe Sinpeng memasuki Kota Zou pada malam hari, namun kota itu sudah tidak sepi dan sunyi, dari empat likuan yang didatangi Sinpeng tidak ada satupun yang buka, penduduk tidak ada satupun yang keluar rumah, akhirnya Sinpeng lewatkan malam di sebuah bangunan rusak, dengan setumpuk kayu api. Sinpeng membuat api unggun sebagai penerang ruangan dan pengusir nyemuk, baru satu jam Sinpeng berada di tempat bangunan itu, ia mendengar gerakan-gerakan yang mendekati bangunan. Apakah benar itu orangnya Pak Hekian, koma walet hitam dari utara, cuwi si cu yang di luar tanda seru silahkan masuk ada urusan. Mari kita bicarakan, Sinpeng menyeru orang-orang yang mengintainya, kemudian enam orang yang mengintainya masuk dan mengelilingi Sinpeng, silahkan duduk cuwi si cu, tidak perlu, kami kesini bukan untuk beramah tamah seorang dari mereka menjawab ketus, baiklah, jika demikian, sampaikan segera apa maksud kalian dan segera pergi karena aku takut mencelakakan kalian. Apa benar kamu Putra Kim Hong tai hap koma benar tanda seru lalu apa mau kalian koma hehehe, hehehe, mau kami tidak banyak, hanya mintanya wamu saja, keenam orang itu langsung bersiaga menyerang dan menyergap Sinpeng yang sedang duduk, namun mereka kecele, tubuh yang disergap tiba-tiba. Hilang, hehehe, kemana dia koma mereka heran dan kebuakan mencari-cari Sinpeng yang ternyata di bagian belakang sedang memergoki dua teman mereka yang lain yang sedang heran melihat teman mereka kehilangan Sinpeng, wah orang itu bisa menghilang Tuako, ah, yang benar koma iya, cobalah Tuako lihat, orang yang sedang mengintip di lubang dinding menarik mukanya dari dinding dan melihat rekannya dan yang dipanggil dia Tuako itu pun mendekatkan kepalanya ke dinding, wah, benar juga, suara mereka bising sekali seperti ayam kehilangan induk. Ketika orang yang dipanggil Tuako itu menarik kembali mukanya. Kuma orang di sampingnya melonggo terkejut dan pucat, kamu bukan Tuako, benar salah kamu sendiri yang memanggil aku Tuako, ternyata yang diajak ngobrol mengenai hal di dalam bangunan adalah Sinpeng sendiri, hal itu dia sadari ketika melangkah menggeser dia menginjak sesuatu yang lembut dan setelah diperhatikan ternyata Tuakonya yang tergeletak kaku dan Bisu entah bagaimana dan dia merinding ketika melihat metu, Tuakonya bersinar marah namun tidak berdaya karena dia sudah menginjak perutnya, ketika dia berdiri dia bertatap muka dengan Sinpeng yang juga melihatnya. Kalian siapa? Tanda tanya Sinpeng memberatkan suaranya, aduh orang itu meringis karena perutnya terasa nyari karena kena cubit dan tangan itu masih melekat di perutnya, kak, kami disuruh Pangcu, siapa Pangcu kalian? Pangcu kami Butek Giamlo dan kami baru seminggu bergabung, kalian sebelumnya siapa? Koma kami pendatang dari Hailar. Hendak mencari untung di Zoo, lalu, selanjutnya bagaimana Koma kami bertemu dengan Butek Giamlo bertemu pimpinan kami dan memberi pekerjaan pada kami, siapa pimpinanmu itu? Koma pimpinan kami adalah Shingo, Buaya Sakti, dan Pak Hekyan. Pekerjaan apa yang diberikan Butek Giamlo pada kalian? Koma kami disuruh mematai-matai anak Kim Hong Taiha Pyang. Katanya akan lewat sini, HMH, sudah kalau begitu, sekarang panggul tua kamu ini dan sampaikan kepada teman-temanmu di dalam, bahwa anak Kim Hong Taiha sudah pergi, cepat sana, orang itu dengan gemetar memundak tuakonya yang kaku dan bisu. Hei kalian berdua kenapa tanda tanya bentak Pak Hekyan sambil melepaskan Totokan pada anak buahnya, namun dibolak-balik juga Totokan itu tidak bisa lepas, Shingo juga sudah berusaha namun tidak ada hasil, sialan, bagaimana ini, Totokannya. Tidak bisa dipudarkan, siapa yang menotok dia ini? Koma bentak Shingo, yang menotok tuaku adalah Kim Hong Taiha. Hah apa dia di belakang? Koma benar pangcu sebaiknya kita lari saja, anak Kim Hong Taiha bukan tandingan kita. Ah, kamu ini pengecut benar, nanti kalau kita dapat membereskan anak Kim Hong Taiha kita akan diberi hadiah butek diam lho. Shingo masih tidak tahu diri dengan keadaan, tapi pangcu Totokannya. Saja tidak bisa kita lepas bagaimana kita bisa menundukannya. Koma ahaha, itu kan cuma ilmu Totokan, boleh saja kita tidak bisa kita pudarkan, tapi kalau sudah kita keroyok bisa apa dia? Pangcu sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini, kita sudah diberi hati oleh anak Kim Hong Taiha, kapan kamu diberi hati olehnya Hek Yan Koma Shingo memang lebih sakti dari mereka berdelapan. Namun dia itu kurang pemikiran, pangcu kita sergap bernam saja dia hilang entah kemana, bagaimana kalau dia melawan kita dan menotok kita seperti dia ini, tidak bisa dipudarkan sampai satu minggu, apa pangcu tidak akan kelaparan? Ia juga ya, kalau seminggu tidak bisa lepas kita tidak bisa makan bisa mati aku, ii, ayoklah kita cepat tinggalkan tempat ini, lalu orang-orang itu pergi dan Sinpeng kembali ke dalam bangunan untuk kembali istirahat. Keesokan harinya Sinpeng meninggalkan kota Zou menuju Yeguan dan di tengah perjalanan delapan orang-orang yang semalam mengusiknya berada di depannya, Sinpeng mengikuti mereka dengan diam-diam, Pangcu kalau kita bertemu dengan Butek Giam Loh apa yang akan kita laporkan? Kita sampaikan bahwa anak Kim Hong Taiyap sudah berada di Zou, lalu perintah membunuhnya bagaimana koma yang memerintahkan membunuh siapa koma heh, lalu kenapa pangcu perintahkan kita untuk membunuhnya? Yah, itu kan seandainya kita mampu, sebab kalau kita dapat membunuhnya kita akan dapat hadiah lebih besar daripada memata-matai saja. koma ooo, begitu ya pangcu, ya, kalian kira aku bodoh ya, koma semuanya terdiam dan saling pandang. Cepat semua kita menuju hutan di depan untuk istirahat, mendengar perintah itu ketujuh anak buahnya tancap gas dan setengah jam menerkapun memasuki hutan, aroma daging panggang membuat mereka meneteskan liur karena selera, heh tanda seru. Kedelapan orang itu terkejut dan pucat ternyata yang sedang memanggang daging yang membuat perut mereka melonjak adalah Sinpeng, kalian rupanya kenapa kalian kesini, koma mau memintanya waku lagi, koma aah, bukan tayhab, kami hanya sekedar lewat dan ingin istirahat di hutan ini, oh, kalian istirahatlah, hutan ini luas saya tidak ada hak melarang kalian, sahut Sinpeng acuh tak acuh sambil membolak-balik panggang ke lincinya, kedelapan orang itu segera menyingkir menjauh. Tiga hari kemudian, kedelapan orang itu menjumpai lagi Kwe Sinpeng di sebuah desa dan sedang makan di kedai dadakan di tengah jalan, kedelapan orang itu tidak berani mendekati kedai, Hai, Sin Gau, mana yang berjulukan Sin Gau Sinpeng menyeru mereka yang sedang berdiri dua meter dari kedai. Sin Gau maju ke depan dengan gemetar, Saya, tayhab, kenapa kamu tidak memerintahkan anak buahmu duduk dan makan, koma anu, tayhab, kak, kami takut, takut pada siapa, takut pada tayhab, Sinpeng melototkan matanya yang tajam membuat Sin Gau makin menunduk, kenapa kalian takut padaku, tanda tanya apa aku pernah menyakiti kalian, komati, tidak tayhab, tapi kami pernah ingin mencelakakan tayhab, apakah aku dapat kalian celakai, koma tidak dapat tayhab, nah, kalau begitu kenapa, takut koma karena kami takut kami berbalik dicelakai oleh tayhab, koma kalau kamu takut dicelakai orang lalu kenapa tidak takut, mencelakai orang koma anu, tayhab, anu apa tanda tanya sudah, kami pak anggil semua anak buahmu dan makanlah, Sin Gau memanggil ketujuh anak buahnya, ketujuh orang itu pun mendekat dan mengambil tempat duduk pada empat meja, yang masih kosong, sekarang kamu diskusikan dengan teman-temanmu kenapa kalian takut dicelakakan sementara tidak, takut mencelakakan, Sin Gau berputar dan melangkah mendekati teman-temannya, hei, kita harus menjawab pada tayhab kenapa kita takut dicelakai sementara tidak takut mencelakai, ketujuh orang itu terdiam dengan pikiran masing-masing, karena kita takut celaka, benar sambut yang lain, baik lalu kenapa kita tidak takut mencelakai, Sin Gau kembali bertanya dan menatap semua anak buahnya, karena, karena, ketujuh orang itu saling pandang sambil mengerinyitkan kening berpikir keras, karena kita punya kekuatan untuk mencelakakan, benar karena kita punya kekuatan, jika tidak kita akan takut juga mencelakakan hei yang menyambung dan membenarkan HMH, apakah itu akan kita jawab pada tayhab, eeha, tunggu dulu, kalau karena kekuatan kita tidak takut mencelakakan, coba pangcu ingat perkataan tayhab itu pada malam kita mau mencelakakan dia, bukankah dia mengatakan ia takut mencelakakan kita sementara dia lebih kuat daripada kita, kedelapan orang itu saling pandang, karena tayhab bermurah hati dan baik hati Hekian menyahut, lalu kita bagaimana? Hekian, apakah kita orang culas dan jahat hati, benar sekali pangcu, wah, kalau begitu tidak enak didengar jika kita dipanggil si culas atau si jahat hati, selah yang lain, kalau tidak mau dipanggil demikian kita harus berlaku seperti tayhab, yakni kita takut mencelakai kepada orang yang lebih lemah dari kita, benar kalau begitu jadi mulai sekarang kita harus takut mencelakai orang lemah supaya kita mendapat gelalar murah, hati dan baik hati Shinggau mengambil kesimpulan, eh tayhab itu kemana tanda tanya, mereka memandang ke arah meja Shingg yang ternyata sudah kosong dan di atas meja itu ada sehelai daun tua, Hekian mengambil daun tua itu dan ternyata setelah diperiksa ada tulisannya, kebaikan karena pamrih sebutan seperti daun tua angin permainkan muda gugur karena kerapuhan jatuh ke bumi tidak diperhatikan, dasar benar adalah kebaikan sejati seperti pohon dari daun yang tua ini angin bermain dia tetap kokoh berdiri karena akarnya menghunjam ke bumi, HMH, tayhab itu telah memberikan pengajaran yang dalam bagi kita pangcu, ini ungkapan indah penuh makna, kita telah diajari dengan mengarahkan kita pada diskusi dan juga telah meluruskan apa yang kita simpulkan tadi, dia benar-benar Shinggih Yap, pendekar Budiman Sakti, selah yang lain, dan dua bulan kemudian nama julukan itu pun tersebar di utara, KH Uginbi sedang istirahat di sebuah telaga yang indah di sebelah utara kota Goiang, enam bulan yang lalu setelah pertemuannya dengan Pak Giam Loong dan muridnya membuat KH Uginbi demikian bergairah untuk membangkitkan kembali Hek Tuki, terlebih setelah di timur ada pergerakan dari Mobin Kwe Ibo dengan dua muridnya, sehingga menambah kegembiraannya dan dalam sebuah percakapan mereka telah membuat rencana. Hong Hou, jika rekan saya Im Kan Sici telah memulai gerakan di selatan, ada baiknya jika kita semua bertemu setelah dua tahun kita membuasai seluruh wilayah, ide yang bagus Pak Giam Loong dan jika saya sudah sampai di barat maka aku akan mulai membuat pergerakan, bagus Hong Hou dengan demikian tiga wilayah telah ada dalam genggaman kita. Koma dan untuk rencana pertemuan itu sebaiknya saya ke timur untuk menyampaikan kepada Mobin Kwe Ibo, setelah rencana dibuat, maka KH Uginbi kembali ke barat dan sebulan kemudian Pak Giam Loong berangkat ke timur. Telaga itu sangat indah dan teduh, dan di pinggir telaga sebelah barat ada sebuah lembah yang indah yang dikenal dengan nama Kongciak Kok, Lembah Merak, dan di lembah itu ada perguruan yang ternama di wilayah barat yakni Sin Tiaw Bukaan, perguruan Raja Wali Sakti, yang dipimpin oleh Heng Tiaw Si atau Gu Ho Bian yang sudah berumur 70 tahun, Gu Ho Bian sudah 2 tahun menyerahkan perguruan ke tangan putranya Gu Sin Ho yang berumur 45 tahun, perguruan Sin Tiaw mempunyai murid sebanyak 100 orang. Gu Ho Bian sedang melatih diri di taman belakang, namun tiba-tiba ia terkejut karena mendengar suara pertempuran di sebelah halaman depan, dengan gesit tubuh tua itu keluar, di halaman depan ia melihat anaknya Gu Sin Ho sedang bertempur dibantu oleh 4 murid utamanya melawan seorang wanita cantik yang kosen, terbukti keroyokan anaknya dengan 4 murid utama tidak membuat perempuan itu terdersak, dugaan Gu Ho Bian tentulah benar karena yang mendatangi tempat mereka adalah KW Iban San Hang Hou yang tadi siang beristirahat di pinggir telaga. Pada jurus kedua Raus Gu Sin Ho dan keempat murid utama semakin terdesak hebat hingga Pada satu gebrakan seorang dari murid utama tidak bisa mengelak dari serangan Pek Ban In Kiam yang ganas merobek perutnya, tubuhnya langsung ambruk dan menggelapar lalu tewas, melihat keadaan yang gawat itu Gu Ho Bian terjun menerjang, keadaan kembali seimbang dengan masuknya Gu Ho Bian, namun KW Iban San Hang Hou adalah pewaris intisari 8 si jahat dari KW Iban San, hanya 100 gebrakan tekanannya dapat terbendung, dan jurus selanjutnya keadaan kembali menyudutkan keluarga Gu dan murid-muridnya. Mereka berusaha bertahan dan memperkuat pertahanan, gulungan pedang KHU Gin Bi semakin berpendar mengurung keempatnya, suara beradunya pedang dan gaung pedang KHU. Gin Bi yang mengeluarkan hawa panas dan dingin semakin mempengaruhi gerakan keempat pengeroyoknya, sehingga suatu kesempatan Gu Sin Ho terbentur pukulan-pukulan sakti dan membuat kuda-kudanya tergempur membuat dia terjengkang mau jatuh, dan tidak ayal serangan susulan berupa tusukan yang mengarah dadanya akan telak menusuk jantung, teranggat, hiu, keras KU Ho Bian nekat menyelamatkan putranya dengan membabat pedang KHU Gin Bi dan akibatnya lambungnya kena cakar berhawa panas dan pedang yang dibacoknya malah membabat pahanya hingga putus. jago tua itu ambruk dan tidak lama kemudian nyawanya pun melayang, Gu Sin Ho yang melihat ayahnya tewas yang mengorbankan diri untuk menyelamatkannya membuat dia makin berduka, dengan sekuat tenaga dia dan ketiga murid utama terus menyerang, KHU Gin Bi dengan senyum jumawa membalas serangan yang masih berbahaya itu dan pada jurus kelima puluh seorang murid utama ambruk dan tewas seketika karena tidak dapat mengelaksa betan pedang KHU Gin Bi yang lewat di tenggorokannya, dia tewas dengan leher hampir putus. Koman namun Gu Sin Ho dan kedua murid utama berusaha terus melawan tapi pada gebrakan kedua puluh kedua murid utama harus merenggang nyawa dalam waktu yang bersamaan ketika tusukan pedang KHU Gin Bi menyata jantungnya dan pukulan Ho Jiao Swats yang menghantam dada yang lain, Gu Sin Ho nekat menghantam lambung KHU Gin Bi dan telak sehingga membuat terpapar ke samping dan hal ini membuat dia marah. Sekali, dengan satu pekekan keras KHU Gin Bi melenting membuat serangan mematikan, cakaran dan gelombang pedanya akan mencincang tubuh Gu Sin Ho dengan matang. Koman namun sebelum hal mengerikan itu terjadi sebuah bayangan gesit memapaki serangan luar biasa KHU Gin Bi sehingga Gu Sin Ho selamat untuk kedua kalinya. Kali ini yang menyelamatkannya adalah putrinya yang cantik bernama Gu Siao Bu E, dia memang tidak bersama ayahnya sejak lima tahun lalu, karena dia sedang belajar kepada Kim Hong Tai Hap di Pulau Kura Kura, belum lagi ketekejutan KHU Gin Bi dua bayangan lain muncul, keduanya adalah Kwe Seng Piau dan Kwe Sim Lan, bagaimana ketiganya datang saat bersamaan mari kita mundur sedikit ke belakang. Sebulan setelah Seng Piau dan Sim Lan berpisah dengan Sin Peng, keduanya sampai di kota Chongqing, di sebuah Lio Kuan mereka istirahat dan makan, ketika mereka sedang maka, seorang wanita cantik dengan tubuh semampai berkulit kuning langsat memasuki Lio Kuan, wanita itu mencar-cari meja kosong. Komabue Suci Tandasru mendengar panggilan itu, dia menatap ke arah datangnya panggilan, Airh, Lan Sumoy, kamu di sini dia mendekati meja, namun setelah bertemu pandang dengan suhengnya, entah bagaimana dia merasa malu dan mukanya merona merah, hal ini karena Kher Seng Piau menatapnya terlalu dalam dan terkesima. Seng Tiau tahu bahwa sutik dari ibunya ini belajar di pulau. Kura-kura, mereka hanya kenalan saat Kher Seng Piau berumur. 12 tahun yang diantar sepeknya Kher Seng Huk, setelah itu dia jarang melihat Kher Seng Piau, namun lain hal dengan Sim Lan yang sering bolak-balik masuk asrama putri bersama ayah dan ke-6 ibunya, dan sekarang usia Gu Siao Bue sudah 17 tahun yang beberapa bulan lebih tua dari Sim Lan, dan kecantikan wajah itu mekar dan indah, tubuh semampai yang padat itu membuat daya pikat luar biasa sehingga saat Gu Siao Bue mendekati meja mereka, Seng Tiau tidak dapat menyembunyikan kekagumannya, dan hal ini tertangkap metu Gu Siao Bue, dan membuat dua juga terhentak darahnya berdesir saat mengetahui dirinya demikian diperhatikan oleh wajah yang amat tampan dan lembut itu. Duduklah bersama kami suci. Yah, H.M.H., ya, aku akan duduk, Sim Lan heran dengan tingkah yang kikuk dari Gu Siao Bue, Sim Lan memperhatikan Tiau Konya yang juga menunduk dalam mencoba makan untuk mengalihkan dan menenangkan sirapan darahnya, sungguh panah asa marah yang melanda keduanya laksana badai angin badai yang mengamuk sehingga keduanya tidak dapat menyembunyikan sikap dari pandangan Sim Lan, Sim Lan senyum, kalau begini terus kapan pesanan akan disampaikan tanda tanya? Sim Lan berdiri, paman pelayan, pesanan kami satu porsi lagi untuk suciku, baik syo-sia pelayan itu kembali ke belakang, Seng Tiau dan Gu Siao Bue eh makin bersemu malu setelah menyadari sikap Sim Lan. Suci kau perhatikan saja diriku ini, aku mau tanya bagaimana kabarmu dan Pulau Kura-Kura dan tentu kabar ayah kami dan ibu-ibu kami. Pertanyaan Sim Lan itu tidak dapat tidak membuat keduanya tersenyum walaupun masih menyimpan rasa malu karena sikap mereka yang amat jelas menunjukkan gejolak perasaan mereka, aku keadaan baik-baik saja Sumoy, Pulau Kura-Kura juga keadaannya baik-baik, lalu ayahku bagaimana suci dan ibu-ibuku, koma Taisu dan semua Subo juga sehat dan keadaan baik-baik. Kalian bagaimana Sumoy dan keadaan Suheng bagaimana pula? Koma saya baik-baik saja Suci, saya juga Sumoy dalam keadaan baik, Sumoy bukankah peng Suheng bersama kalian, Pengkom lanjutkan perjalanan ke utara dan ke timur dan kami menunggu di sini, menunggu koma menunggu apa Sumoy, Suci dalam perjalanan ke sini selama 3 bulan tentu mendengar hal yang memprihatinkan yang terjadi di timur dan di utara, benar Sumoy, ketika saya sampai di daratan besar di kota Kaifeng saya sudah mendengar keberadaan Mo Bin Kwe Ibo dan Eng Hun Bi Kwe Iji sementara di utara ada pergerakan ganas dari Butek Giam Lo dan Pak Giam Loong. Benar Suci, dan di barat ini kemungkinan besar akan terjadi hal yang serupa dengan wilayah timur dan utara, makanya pengkosuruh kami menjaga reaksi yang kemungkinan akan muncul. Koma ooo, begitu Sumoy, benar Suci kalau begitu bagaimana kalau kita ke Guyang saja, tentu ayah dan murid-murid akan lebih banyak mendengar informasi tentang pergerakan-pergerakan yang mungkin mencurigakan dan mengarah pada pembentukan kejahatan yang besar, benar, pikiran Bwe Sumoy tepat, dan tentunya Supek dan murid-murid akan lebih mudah mendapatkan informasi, ya, aku juga setuju Tiawuko, baiklah selesai makan kita akan berangkat ke Guyang, bukankah demikian Suheng Tanda tanya? Benar Lanmoy, Seng Tiaw menjawab adiknya sembari kedua pasang metu besambar mesra. Perjalanan ketiga orang muda itu terasa sangat akrab, terlebih setelah Seng Tiaw dan Gu Siao Bwe sudah biasa dengan sindiran dan guyonan Simlan tentang mereka, dan Simlan juga kalau istirahat sering menyibukkan diri sendiri sehingga Seng Tiaw dan Gu Siao Bwe sering bercakap berduaan dan hal itu membuat gejolak yang melanda beberapa hari ini semakin menemukan kenyamanan dalam satu pemahaman cinta yang hangat dan mesra. Setelah memasuki Seng Tiaw bukaan suara pertempuran terdengar dan dengan hati cemas Gu Siao Bwe mempercepat larinya memasuki bukaan dan saat yang tepat ia langsung memapaki serangan maut Kwe Iban San Hang Hau terhadap payahnya, heh setan cilik dari mana mencampuri urusan KU KHA Ugin Bi mencela marah, siapa kamu yang telah menebar maut di sini hik, hik, apa kamu punya nyawa rangkap sehingga berani mencampuri urusan Kwe Iban San Hang Hau, Seng Tiaw dan Seng Tiaw yang mendengar perkataan itu langsung maju, Bwe moyarahkanlah para paman untuk menyemayamkan jasad-jasad ini di dalam rumah, para murid yang banyak mengelilingi tempat itu segera mengangkat mayat Gu Loh Bian dan empat mayat murid kepala apa kalian mau mampus semua di tanganku tanda tanya. METU KHA Ugin Bi melotot marah melihat Seng Tiaw dan Seng Tiaw yang maju. Ketengah dengan sikap tenang, soal hidup dan mati ada di tangan Tian, maka tidak ada kuasa manusia untuk mengambilnya sebagaimana ia tidak kuasa memberikan nyawa. Koma hik, hik, pemuda tampan, jika aku mau maka nyawa kalian semua yang ada di sini akan kukirim semua ke akhirat, hik, hik, benarlah apa kata orang budiman bahwa jika seorang megap dengan kesombongan mengeluarkan perkataan yang di luar kemampuan, sial tanda seru apa kamu kira aku tidak mampu membunuhmu koma lalu menurutmu apa aku tidak mampu mempertahankan nyawaku tanda tanya Simlan dengan keras menjawab, amarah KHA Ugin Bi yang sudah dari tadi berkobar kini sampai ke ubun-ubun lalu dia menyerang dengan cepat dan hebat, Simlan dan Seng Tiaw berkelit dan balas menyerang, serangan balasan ini membuat KHA Ugin Bi terkejut. Bangsat baru sedikit berisi sudah mau unjuk gigi depan ratumu, KHA Ugin Bi memperhebat daya serangnya cepat dan berbahaya, pertempuran tingkat tinggi yang amat dasyat berlangsung demikian cepat, siapa mereka BWE Jitanda tanya. Gusin Hok bertanya pada putrinya dengan tetap melihat pertempuran dengan hati takjub, mereka anak-anak Taisu ayah, Oha, apakah laki-laki itu Seng Tiaw anak Susyobomu koma benar ayah, dia adalah Tiawko, kebiasaan panggilan selama. Perjalanan ini terungkap di depan ayahnya membuat siobwe jadi bersemu malu ketika ayahnya menatapnya, namun ayahnya kembali melihat kepertempuran yang luar biasa itu. KHA Ugin Bi terus berusaha untuk mendesak namun dia harus terima pil pahit karena yang dihadapinya ini dua anak bengcu, yang salah satunya saja hanya sedikit selisihnya. Dengan kesaktiannya, kini dia malah dikeroyok dua dan terlebih keduanya telah pernah berhadapan dan melihat ilmu yang dikeluarkannya membuat KHA Ugin Bi harus kalang kabut pada jurus ke-100, namun karena pengalaman tempurnya yang senior membuat dia lebih banyak tipu dan trik, namun itu hanya sesaat dan dia harus kembali terdesak hebat. Sialan apa hubungan kalian dengan KHA Ugin Bi berpoksai dan menjauh, Seng Tiaw dan Simlan tidak melanjutkan serangan dan berdiri tegak menghadap KHA Ugin Bi yang pucat karena heran menerima delapan sumber hawa yang berbeda dari kedua lawan mudanya, ilmu yang belum dapat diatasinya dari seorang yang menorahkan kesan mendalam dan dendam pada dirinya. Tentu ibu dapat menebak kami siapa tanda tanya. Seng Tiaw menyahut dengan lembut sial, siapa ibumu tanda tanya KHA Ugin Bi bergetar dengan panggilan menggetarkan yang diingkarinya selama ini, ibu kami telah bertemu dengan Hoan Teh, Huan Teh dan Lian Moi, ibu adalah istri ayah kami, kenapa ibu membutakan anak-anak ibu Seng Tiaw merayu membujuk KHA Ugin Bi untuk menyadari kesusatannya, bangsa Kim Hong Tai Hap. Teriaknya KHA Ugin Bi dengan muka merah dan melotot marah, apakah ayah kalian hendak membujuk aku supaya aku mengakuinya sebagai suami, koma tidak ada yang perlu diakui ibu, ibu mau mengingkari hal itu terserah pada ibu, namun ayah bertanggung jawab akan sepak terjang ibu yang memalukan ayah kami sebagai suami dari ibu, dan kami sebagai anak ayah akan ikut menjaga citra keluarga kita dengan lugas Seng Tiaw menjawab KHA Ugin Bi yang semakin pucat dan marah. Sialan semua anak-anak Kim Hong Tai Hap, Ibu mencaci kami yang tidak ibu lahirkan, mungkin sedikit dimaklumi tapi mencaci adik W.E. Hong Hwan sungguh tidak tepat sekali Seng Lan menyela dengan tajam. M.T.K.H. Ugin Bi mendelik mendengar kata-kata pedas itu, apakah murid-muridku akan menyangkalku untuk membunuh Kim Hong Tai Hap, benar ibu, mana ada aturan yang menyuruh anak membunuh ayahnya sendiri, sial dan kalan akan kubunuh ketiga anak durhaka itu teriak KHA Ugin Bi sambil pergi dari tempat itu. Setelah kepergian KHA Ugin Bi Gusinho menyambut kedua tamu istimewanya ini, hatinya demikian gembira walaupun disela kesedihan dengan bencana yang menimpa mereka dengan tuasnya ayahnya dan empat murid utama, setelah empat mayat dikubur pada keesokan harinya supek mungkin kami tidak bisa lama-lama, karena kami harus memperhatikan sepak terjang KW Iban San Hang Hau, H.M.H. Baiklah, tapi benarkah KW Iban San Hang Hau adalah istri Beng Cu, Gu? Sinhok sedikit heran dan bingung dengan percakapan yang ia dengar semalam. Dan benar supek dan beliau adalah keluarga kami, maka hal apapun yang dilaksanakan ibu kami itu maka dia masuk dalam tanggungan keluarga kami, pernikahan Beng Cu dengan KW Iban San Hang Hau tidak ada pun dari kalangan halayak ramai yang mendengar, benar supek, tapi ayah kami mengatakan bahwa beliau memiliki tiga istri lagi selain dari ibu-ibu kami di Pulau Kura Kura, dan terakhir kami mengetahui bahwa salah satunya adalah KW Iban San Hang Hau. Apakah Tiaw Ji dan Lan Ji juga tahu siapa dua yang lain, dua ibu kami yang lain kami juga belum bertemu namun kami sudah tahu supek, karena ibu kami itu berada di wilayah timur tepatnya di Kibun Businhok Manggut-Manggut, tentu keduanya juga tidak berbeda dengan KW Iban San Hang Hau, artinya dari golongan Hektu, benar dugaan supek, karena kedua ibu kami yang lain itu adalah Imkan Ok Ken Yocu dan Kuobeng Bimoli dulunya, heh, kalau memang mereka bukankah akan membuat momok sebagaimana yang hendak dilakukan oleh KW Iban San Hang Hau di wilayah barat ini, kumah benar dugaan supek jika senadainya keadaan dua ibu kami itu seperti keadaan ibu kami KW Iban San Hang Hau. Terima kasih telah menonton!